Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Chandra Agustina NPM 1874-4006 Saya dari teknologi pemenihan ikan semester 4 Disini saya akan membahas tentang manajemen kesehatan ikan Baiklah, materi pertama yang akan saya sampaikan adalah Metode pengobatan ikan Sebelum melakukan pengobatan ikan, perlu dilakukan diagnosis terhadap ikan yang sakit Nah, pengamatan yang perlu dilakukan itu melihat gejala klinisnya Kemudian pola kematiannya, ketidaknormalan organ dalam tubuhnya Serta kondisi lingkungan ikan Kemudian terdapat 4 cara Metode pengobatan ikan Yang pertama penyuntikan Yang kedua perendaman Yang ketiga melalui oral atau pakan Yang keempat oles Penyuntikan itu ada 2 cara Yang pertama penyuntikan melalui bagian punggung Dan yang kedua penyuntikan melalui rongga perut Dosis yang digunakan itu sesuai dengan keterangan atau anjuran yang terdapat pada keterangan label obat Dan obat yang digunakan juga harus sesuai dengan penyakit apa ikan yang terserang pada ikan tersebut Nah, setelah disuntik, ikan bisa diletakkan kembali ke dalam wadah karantina Ikan jangan dicampur dulu dengan ikan-ikan yang sehat Karena nanti bisa saja penyakitnya tertular Selanjutnya perendaman Nah, perendaman ini dilakukan dengan cara merendam ikan yang sakit ke dalam suatu wadah atau aquarium Dosisnya juga sesuai dengan anjuran dan keterangan yang ada pada label obat Kemudian obat yang digunakan juga harus sesuai dengan ikan itu terserang penyakit apa Apakah bakteri atau virus Jadi penggunaan obatnya sesuai dengan penyakit apa yang menyerang ikan Nah, perendaman dilakukan selama kurang lebih 15 menit sampai 20 menit saja Setelah dilakukan perendaman, ikan bisa dikembalikan lagi ke tempatnya Melalui oral atau pakan Dengan cara menyemprotkan atau mencampurkan pakan dengan obat Yang sesuai dengan penyakit yang menyerang ikan Dan dosis yang ada pada keterangan obat Dan yang terakhir, penggunaan obat luar atau pengolesan Pengolesan ini dilakukan apabila bagian tubuh luar ikan terdapat luka atau borok Sehingga dapat diberikan pengobatan dengan cara mengoleskan salop pada bagian tubuh yang terdapat luka atau borok Selama kurang lebih 3 detik atau 3 sampai 5 detik Dan kemudian diletakkan kembali ke dalam wadah treatmentnya atau wadah karantinanya Selanjutnya, materi yang kedua yaitu bahan-bahan kimia obat Yang masih diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di dalam perikanan Jadi, perlu kita ketahui dahulu Obat kimia adalah obat yang dibuat oleh manusia yang berasal dari bahan sintetik Atau dari bahan-bahan yang berbahan kimia Nah, obat-obatan ini biasanya digunakan untuk menyembuhkan penyakit pada ikan Atau tergantung dari bahan aktifnya Akan tetapi, bahan obat kimia ini ada beberapa yang berbahaya Baik kandungan bahan aktifnya maupun kesalahan dalam penggunaannya atau offer Berikut ini adalah bahan kimia obat yang masih diperbolehkan digunakan menurut Arthur et al. 1996 Akan saya letakkan di sini gambarnya agar teman-teman bisa membaca dan bisa memahaminya dengan lebih jelas Berikut ini adalah bahan kimia obat yang tidak diperbolehkan menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan Yang pertama itu ada antimikrobia Terus kemudian ada zat pewarna Yang ketiga ada hormon Dan yang keempat itu ada anestika dan sedativa Nah untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca di link yang sudah aku taruh di deskripsi box Kemudian untuk materi yang ketiga adalah Bagaimana cara memperbanyak probiotik Yang pertama kita itu menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu Bahan yang digunakan dalam pembuatan probiotik itu ada 2 liter air 50 ml air gula 40 ml molase dan sari nanas Sebelumnya sari nanas dan air sebanyak 2 liter tersebut itu kita campurkan terlebih dahulu Sehingga menjadi campuran air sari nanas Kemudian kita mencampurkan kembali molase dengan air gula Dan kemudian kita aduk hingga rata dan dicampurkan dengan air sari nanas Yang kemudian ditutup dengan rapat Setelah itu kita tunggu selama 1 minggu Nah ciri-ciri kalau probiotiknya sudah jadi itu tuh Kita akan mencium bau khas probiotik Itu tandanya probiotik sudah siap untuk kita gunakan Atau sudah jadi Baik selanjutnya materi yang ketiga Yaitu pengujian darah atau hematologi Di sini saya menggunakan jurnal yang berjudul Analisis profil sel darah pada ikan nila Dari Waduk Monorejo Tulung Agung, Jawa Timur Tujuan dilaksanakannya penelitian ini Untuk mengetahui profil hematologi pada darah ikan nila Meliputi jumlah sel darah merah, jumlah sel darah putih Konsentrasi hemoglobin, nilai hematokrit, dan jumlah mikronukleus Serta keadaan kualitas perairan waduk Kemudian sampel darah diamati dengan metode imunohisto Yaitu mengamati banyaknya jumlah sel darah pada ikan nila Pemeriksaan darah pada ikan dapat digunakan sebagai indikator tingkat keparahan suatu penyakit yang menyerang ikan tersebut Yang terakhir yaitu bioasai Nah di sini saya juga menggunakan jurnal yang berjudul Uji toksisitas akar tuba terhadap mortalitas benih ikan Tujuan penelitian untuk mengetahui konsentrasi ekstra akar tuba Yang menyebabkan kematian 50% dan waktu tengahan kematian benih ikan nila Pada jurnal ini uji toksisitas menggunakan metode bioasai Dengan waktu pendedahan selama 8 jam Dengan konsentrasi ekstra akar tuba yang telah ditentukan Dan kemudian hasilnya tidak menunjukkan hasil profit dari aplikasi Dikarenakan keseluruhan hewan uji yang telah mengalami kematian Baiklah saya rasa cukup pembahasan dari saya Saya akhiri wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apabila ada kesalahan kata saya minta maaf kepada Allah Saya minta ampun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!